Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama Bungi di sini Kali ini kita akan mempelajari Akhirnya kelas 7 Berkenal tentang Cerita Kabel Teman-teman yang pernah Mungkin didongeni oleh neneknya Ibunya atau pernah mendengar Cerita di kelas Mungkin tidak asing dengan yang namanya Fabel Fabel adalah suatu cerita Atau dongeng yang didalamnya Tokohnya semuanya binatang Namun binatangnya bisa berbicara Berperilaku layarnya manusia Contohnya Yang terkenal itu si kancil Itu adalah Fabel Fabel juga di sini merupakan Salah satu teks narasi Fabel berasal Dari kakak fabulat Seperti yang diungkapkan tadi Merupakan cerita Tentang kehidupan binatang yang berperilaku layarnya manusia Tentunya Fabel ini termasuk dalam cerita Fiksi Atau serta Misalnya tak Sehari-hari kita melihat binatang Tidak penting menyeom saja Tidak mungkin penting berbicara Tapi di Fabel Hewan-hewan tersebut dapat berbicara Dan bertingkat seperti manusia Lalu dalam Fabel juga Biasanya terdapat Kesan moral yang disisikan Yang berkaitan jelas Dengan cerita tersebut Selanjutnya kita akan belajar Apa saja si unsur pembangun Fabel Yang pertama Seperti yang mencerita Ada tokoh Namun tokohnya Di sini seperti yang disebutkan tadi Semuanya adalah hewan Tidak ada manusia Semuanya hewan dalam Fabel ini Yang kedua Watak atau penokohan Karakternya biasanya disesuaikan Sama watak maksudnya Atau ada watak yang dibuat Contoh yang disesuaikan itu Misalkan karakternya anjing Terus kotaknya setia Terus pelindung Kayak gitu Terus misalkan karakternya monyet Kotaknya natal Itu bisa jadi Karakternya itu Kucing Tapi wataknya seperti manusia Cepat kucing yang sombong Atau kucing yang mandiri Bisa jadi Nah lalu ada setting Atau latar Yang selanjutnya ada yang namanya Tema atau ide Yang mengeragasi Atau yang membuat cerita itu Ada Yang terakhir adalah Amanat Atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat cerita Ketika teman-teman yang membaca Selanjutnya Ciri umum cerita pantas itu seperti apa Tadi sudah ada di sedikitnya Yang terasa Kita jawabkan ya Yang pertama Tokohnya adalah para binatang Yang kedua Tokoh binatang tersebut Ada tokoh baik Ada tokoh buruk Ada yang jahat Ada yang baik Lalu adanya Rakyat peristiwa Atau alur Dari situ alur Ke alur ke alur Kemalunya Dari awal kemenangan Sampai ke akhir Kehidupan sayang Dan ada yang namanya Sebab di awal Dan terkibatnya Di akhir Seperti apa Contoh mungkin Kayak cerita Sikli isi Dan kura-kura Yang lomba lari Kan di awal Sikli isi itu Terlalu merepekkan Kura-kura Sehingga dia bisa Tidur ke lebih dahulu Karena mengandung kura-kura itu Larinya ya lambat Nah di akhir Akhirnya dia Halah kan Sebabannya seperti itu Lalu latarnya itu Selalu alam Entah di butang Entah di kolam Yang memang Habitatnya di matang Di mana Latarnya itu Melalui seperti itu Dan Memiliki Ciri barangka Tersendiri Seperti apa Bajar ciri umum Ada jenis-jenis Tabel Pertama Ditinjau dari Latarnya Ada dua jenis tabel Satu Tabel Alami Jadi Yang dimaksud Tabel Alami Satunya itu Benar-benar Dialam Contoh Ikan kan hidup di air Berarti Memanggil ceritanya juga Di dalam air Di latarnya Karena dia ikan Sedangkan Ada Tabel Adaptasi Contoh Tabel adaptasi Itu Misal Ya dia ikan Tapi diceritakan Ikannya di sekolah Atau rumah Gak ada air Gak ada di kolam Itu namanya Fabel adaptasi Selanjutnya Jenis tabel Berdasarkan Kemunculan Pesan Atau amanat Ada Fabel dengan koda Ada Fabel tanpa koda Fabel dengan koda itu Amanatnya itu Secara langsung Dituliskan Di akhir cerita Oleh terulis Atau pengarang Nah Sedangkan yang tanpa koda itu Biasanya tersilap Jadi tidak dipulisan Tapi dapat kita simpun Tapi di akhir cerita itu Dari awal sampai ano Apasih amanat yang dapat Ditetik dari cerita ini Selanjutnya adalah Untuk intensifik Yang membangun fabel Yang pertama Pasti ada Dudul Dudulnya misal Sekancil Yang kedua Ada yang namanya Latar Sepertinya Dari hidupan Bisa jadi Alam Di hidupan Lalu Tokoh Terus ada Penotohan Atau karakter Dari toko itu sendiri Ada alun Atau disebut Jalan Kayak Disiwa Sudut pandang Dan yang terakhir adalah Amanat yang ada di dalam Bodang Setelah Untuk sering terisi Kita akan belajari Struktur fabel Dan fabel Akan dimulai dengan Orientasi Orientasi Yaitu Pengenalan Tokoh Wataknya Seperti apa Nah setelah orientasi Ada komplikasi Di komplikasi ini Masalah mulai muncul Mulai ada Perkentangan Persoalan Lalu ada yang namanya Resolusi Di resolusi Masalah Diselesaikan Setelah resolusi Ada pada Yaitu Penutup Yang di dalamnya Biasanya terdapat Amanat Yang ingin disampaikan Oleh penulis cerita Selanjutnya Kaedah Kebahasaan Di dalam tabel Yang pertama Ada Latar Latar itu Latar keempat Selatan waktu Selatan selatan Yang kedua Ada sinonim Dan antonim Seperti Menggambarkan Atau Mendestripsikan Sifat ya Kayak Senang Senang Artinya Ria gembira Terus Tidak teratur Artinya Berantakan Dan lain Sebagainya Terdapat Kalimat langsung Dan kalimat Tidak langsung Kalimat langsung Yang diucapkan Kepada orang lain Yang dituju Di dalam Percakapan Kabupan tersebut Ada juga Kalimat yang tidak langsung Ini cuma digambarkan Sama penulis Kalau kalimat langsung Itu mungkin Ada percakapan Di dalam ceritanya Ada percakapan Yang dalam pancil Dan buah Yang akan langsung Selanjutnya Ada kata seru Seperti Oh Wah Waduh Wow Itu ya Yang terakhir Ada Konjungsi Urutan Waktu Seperti Ketika Kemudian Pada waktu itu Pada suatu hari Seperti itu ya Dan ada Kata sang Atau si Sang Kura-kura Tikancil Sang Gajah Dan ada Yang namanya Kata depan Kata depan Dirangkai dengan Keterangan tempat Atau keterangan waktu Contohnya Ikutan Tikancil Sedang mencari makan Pada keesokan Kali Dia Bertemu Dengan Seperti Ketanya Kayak gitu ya Nah Langkah-langkah Menisim Fabel Harus tanya Apa aja Pertama Ini tuh Kamu selalu Tanya kita Untuk Sekeratnya Puntin ya Ide Atau tema Agar Kita dapat Membuat Sebuah cerita Ini tuh Bisa kita cari Dengan mengamati Bilang penjauan-jauan Sekitar Atau Penjauan Seperti apa Atau Selin membaca Atau Selin menonton Itu dia Mengganti Dengan cara Membaca Atau Jaman sekarang Menonton Juga boleh Menonton Lalu Dijadikan Ide Cerita Setelah Mengganti Dengan Lalu Buatlah Saka Yang Peristiwanya Seperti Apanya Urusannya Nah Setelah Dibuat Langkahnya Bisa lah Kita Kembangkan Menjadi Sebuah Cerita Yang Sederhana Namanya Ya Terima kasih Untuk Makan Mumpah Biar Kutya Saya Banyak Banyak Pembaik Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kunjungi Sosial Media Lainnya Seperti Website Kami Di PKBMalfatah.com Facebook PKBMalfatah Manajaya Instagram PKBMalfatah Subofficial Dan Terima kasih Telah Klik Video Ini Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Untuk Menunjukkan Dukungan Kamu Terhadap Channel Enjoy The Video PKBMalfatah Terima 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 Terima